La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Dujanar r.a merupakan sosok yang pantas menjadi motivasi dan inspirasi bagi generasi muslim saat ini Beliau bernama Sama bin Kharsyah al-Khazraji al-Bayadi al-Ansari dan lebih dikenal dengan nama Gunyah Abu Dujanah Abu Dujanah r.a juga salah satu sahabat yang awal masuk Islam dan sangat dikenal dengan keberaniannya Abu Dujanah mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa Di antaranya beliau sangat mahir dalam memainkan pedang dan menunggang kuda serta memiliki mental yang sangat gagah dan berani Dan beliau r.a juga dikenal dengan ibadahnya Serta lebih mementingkan sikap diam daripada menjelaskan hal yang bukan di bidangnya Abu Dujanah r.a memiliki peran besar dalam setiap peperangan kaum muslimin di masa Rasulullah s.a.w Hampir di setiap pertempuran kaum muslimin maka beliau pasti ada di sana Sebut saja seperti pertempuran Badar, Uhud, Hunain, Khanda dan lain sebagainya Di masa Khalifah Abu Bakar r.a Abu Dujanah juga memiliki peran besar dalam menumpas Nabi Palsu Yang bernama Musaylamah Al-Khazad Dengan gagah berani beliau masuk ke benteng musuh yang dikenal kokoh dan menumpas apapun yang menghalanginya Termasuk sang Nabi Palsu tersebut Yang akhirnya binasalah oleh tomba Awashi r.a Di pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Yamamah ini Juga Allah memberikan kemuliaan kepadanya Yakni sebagai seorang syuhada Jika kita membaca kitab-kitab syirah dan perjuangan para sahabat r.a Maka setiap kitab tersebut akan mengisahkan seorang kesatria yang keberaniannya sangat luar biasa Hingga sahabat yang digelari Hawari Rasulullah Yakni Zubair bin Awam r.a pun memuji keberaniannya Beliau lah Abu Dujanah Dan kisah heroiknya sangat dikenal khususnya pada pertempuran Uhud Dalam sejarah dijelaskan Pertempuran Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah Hanya berselang satu tahun setelah terjadinya pertempuran Badar Latar belakang terjadinya perang Uhud Adalah sikap orang-orang Quresh yang masih hidup ingin membalas dendam atas kekalahan mereka pada perang Badar Maka bergeraklah Ikrimah bin Abu Jahal Safwan bin Umayah dan Abu Sufyan mendatangi kabilah-kabilah yang ada Mereka meminta orang-orang kaya yang ada dalam kafilah Abu Sufyan Untuk mewakafkan hartanya sebagai bekal perang Semua orang menyetujui permintaan itu Pasukan Quresh yang berjumlah 3.000 tentara mulai bergerak Bertindak sebagai pemimpin utama adalah Abu Sufyan Sayap kanan dikomandani oleh Khalid bin Walid Yang segaligus bertindak sebagai pemimpin pasukan berkuda Sayap kiri dikomandani oleh Ikrimah bin Abu Jahal Sementara pasukan pejalan kaki dipimpin oleh Safwan bin Umayah Pembawa panji utama adalah Talhah al-Abdari Berita ini pun sampai kepada Rasulullah SAW Atas informasi yang diberikan Abbas bin Abdul Muttalib yang berada di Mekah Yang dikirim lewat utusannya Rasulullah pun bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam mengatur strategi Beliau SAW menyampaikan sebuah mimpinya Demi Allah, aku telah bermimpi Dalam mimpi itu, aku melihat beberapa ekor sapi disembeli Kulihat pula ujung pedangku bengkok Dan kulihat aku memasukkan tanganku di sebuah baju besi yang koko Para sahabat menanyakan tafsirannya Rasulullah pun menafsirkan Sapi yang disembeli sebagai beberapa sahabatku yang syahid Pedang yang bengkok Ditafsirkan ahlul baiknya yang menjadi syuhada Para ahli sejarah mengatakan Hamzah Sedangkan baju besi yang koko Yaitu sebagai Madinah Rasulullah berpendapat agar tetap bertahan di Madinah Pendapat ini pun didukung oleh tokoh menafik Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul Namun beberapa sahabat yang sebelumnya tidak hadir di perang badar Terus mendesak agar Rasulullah SAW untuk keluar saja Hal ini atas kepercayaan mereka akan pertolongan Allah Yang pernah ditunjukkan di pertempuran badar Terlebih rasa cemburu mereka terhadap ahli badar yang istimewa Terdapat juga Hamzah RA Sang singa Allah ini pun mendesak agar keluar saja dari Madinah Hal ini pula yang membuat Rasulullah SAW menghargai pendapat para sahabatnya Untuk keluar dari Madinah Setelah Rasulullah SAW turun dari mimbar dan mengenakan baju zirah Para sahabat RA merasa tidak enak atas keputusan mereka Akibatnya mereka pun mengatakan kepada baginda Nabi Bahwa mereka setuju untuk bertahan di Madinah Namun Rasulullah SAW bersabda Dengan perkataan yang mengguncang hati dan mental para pejuang Pantang bagi seorang Nabi jika telah mengenakan baju besinya Lalu menanggalkannya kembali Sampai Allah memberi keputusan antara dirinya dan musuhnya Hadis Riwayat Imam Ahmad Nabi SAW membagi pasukannya menjadi tiga barisan Barisan Muhajirin panji pertempuran diserahkan kepada Umair Al-Abdari Barisan Aus dari Ansar Panji pertempuran diserahkan kepada Usaid bin Hudair Dan Khazraj dari Ansar Panji pertempuran diserahkan kepada Hubab Ibn Munzir Rasulullah SAW berangkat dengan seribu pasukannya Di dalam perjalanan ketika melewati Saniyatul Wadah Mereka melihat dari kejauhan satu kesatuan pasukan besar Dengan persenjataan lengkap Ternyata mereka adalah orang-orang Yahudi sekutu Khazraj Yang ingin bergabung dengan kaum muslimin Namun Rasulullah SAW menolaknya Karena mereka belum mau masuk Islam Terdapat juga di mana Rasulullah SAW menolak beberapa kesatria muslimin Karena dinilai masih sangat muda Di antaranya yaitu Abdullah bin Umar Usamah bin Zaid Zaid bin Sabi Zaid bin Harithah dan beberapa sahabat mulia lainnya Namun di antara kesatria tersebut Terdapat dua orang yang Rasulullah menerima mereka Beliau bernama Rafi Ibn Khadij Yang dikenal dengan handal dalam memanah Dan sang pegulat Yaitu Jundab RA Kedua pemuda yang seharusnya menjadi idola dan motivasi Bagi generasi muslimin saat ini Dalam sejarah dijelaskan Saat waktu subuh dan posisi kubus sudah saling berdekatan Seorang tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul Berhasil memadamkan semangat kaum muslimin Ia menghasut sepertiga pasukan muslimin dengan alasan Idenya tidak didengar oleh baginda nabi Padahal itu hanya sebuah alasan yang memang tujuan utamanya Adalah melenyapkan semangat juang para kesatria dari diri-diri mereka Akibatnya sekitar 300 orang memisahkan diri dari pasukan muslimin Dan mengikuti jejak tokoh munafik itu Abdullah bin Haram RA menasihati mereka Namun justru mereka meledek bagaikan orang yang takut akan kematian Allah SWT berfirman Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik Kepada mereka dikatakan Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu Mereka berkata Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan Tentulah kami mengikutimu Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan Mereka mengatakan dengan mulutnya Apa yang tidak terkandung dalam hatinya Dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan Quran Surat Ali Imran ayat 167 Tersisalah 700 personil yang melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah SAW Sedangkan jarak musuh berada di antara beliau dan gunung Uhud Rasulullah SAW bertanya Siapa yang bisa menunjukkan jalan yang lebih dekat tanpa harus melewati musuh Abu Khaisamah menjawab Saya ya Rasulullah Maka beliau mencari jalan pintas menuju Uhud Melewati tanah bebatuan dan perkebunan Bani Harisah Menjauhi kubu musuh ke arah barat Pasukan muslimin sempat melewati perkebunan seorang buta yang bernama Mirba bin Khaisi Yang tidak mengizinkan pasukan muslimin melewati perkebunannya Hal ini menyelut kemarahan para sahabat dan sempat mengerumuninya Namun Rasulullah mencegah para sahabatnya Jangan kalian membunuhnya Sebab orang ini buta hatinya Karena itu buta pula matanya Rasulullah melanjutkan perjalanannya Menuruni Lembah Uhud di Uduwatu Wadi Kaum muslimin menirikan barat menghadap ke arah Madinah dan memunggungi Uhud Dengan demikian Posisi musuh berada di antara pasukan muslimin dan Madinah Selanjutnya Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah yang dipimpin Abdullah bin Zubair RA di bukit utara Lembah Qawana Dan kemudian dikenal dengan Jabal Rumah Tujuannya untuk mencegah penyerangan dari belakang kaum muslimin Dan menghanguskan pasukan kafelari musuh ketika mendekat Rasulullah SAW berpesan Jika kalian melihat kami disambar burung sekalipun Jangan tinggalkan posisi kalian Sampai aku mengirim utusan kepada kalian Jika kalian melihat kami mampu mengalahkan orang-orang musyrik itu Jangan meninggalkan tempat Sampai aku mengirim utusan kepada kalian Hadis Riwayat Al-Bukhari Rasulullah SAW memilih tempat yang tinggi untuk lokasi pasukannya Agar jika kaum musyrikin menang Kaum muslimin tidak menyerah dan melarikan diri Sebaliknya Jika kaum muslimin menang Musuh tidak mungkin bisa menghindari dari kejaran mereka Terlebih terdapat orang-orang pilihan di barisan terdepan Yang sudah dikenal dengan kehebatannya Seperti biasa Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya Sehingga meningkatnya iman mereka Dan terbentuknya mental yang tidak ada yang mampu menghabisi mereka Mereka laksana gunung yang kokoh dan bagaikan petir yang siap menyambar Di suatu ketika Rasulullah SAW mencabut pedangnya dan berseru Siapa yang bersedia mengambil pedang ini dengan memenuhi haknya Bangkitlah Zubair bin Awam Yakni Hawari Rasulullah untuk mengambilnya Namun Rasulullah menariknya Bangkit pula sang singa Allah yaitu Hamzah Namun tetap demikian Begitu pula Ali bin Abi Talib Umar bin Khattab dan juga Miqdad radiyallahu anhum ajmain Namun Rasulullah SAW tetap berseru demikian Di tengah kebingungan di antara para sahabat Berdirilah seorang pemuda yang gagah Dan beliulah tokoh yang kita bahas Yaitu Abu Dujana Dia bertanya Apa haknya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab Engkau mengambilnya dan menebas wajah-wajah musuh sampai bengkok Abu Dujana berkata Aku bersedia mengambilnya dan memenuhi haknya wahai Rasulullah Abu Dujana radiyallahu anhu dikenal sebagai kesatria pemberani Beliau juga memiliki sorban merah Yang jika ia gunakan Semua orang sudah mengetahuinya Bahwa Abu Dujana telah siap bertempur sampai mati Para sahabat menyaksikan sang kesatria yang mengikatkan sorban tersebut di kepalanya Seakan-akan sebuah pedang yang ia terima Menjadikannya laksana petir yang siap menyambar wajah-wajah sang penyembah berhala Ia berjalan dengan angkuh sambil mengayunkan pedangnya di antara kedua kubu Sehingga Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya itu adalah gaya berjalan yang dibenci Allah Kecuali di tempat seperti ini Pada bulan Syahwal tahun 3 Hijriah Bertemulah dua kubu antara pasukan musyrikin yang berjumlah 3.000 personil Menghadapi pasukan muslimin yang berjumlah 300 personil Dan pertempuran pun dimulai Terjadilah perang tanding di antara kedua kubu Tolhah bin Abi Tolhah al-Abdari Yang dikenal ketangkasannya maju menantang kaum muslimin berduel satu lawan satu Para sahabat sempat terpaku sejenak Namun bangkit sang kesatria yang kekuatannya pagaikan seribu lelaki Yaitu Zubair bin Awam radiallahu anhu Langsung maju menjawab tantangan tersebut Beliau melesat bak serigala hingga tiba-tiba saja sudah berada di punggung unta bersama lawannya Mereka pun berduel Dimana debu-debu berterbangan Tanpa waktu lama Zubair mampu mengalahkan lawannya Rasulullah SAW melihat kejadian tersebut Dan bersabda Sesungguhnya setiap Nabi punya pengikut setia Dan pengikut setiaku adalah Zubair Hadis riwayan Imam Ahmad Dan dilanjutkan oleh beberapa adu tanding lainnya Terus saja pihak muslimin sebagai pemenang Selanjutnya api peperangan besar pun menyala Pedang menyambar Anak panah keluar dari busurnya Tombak dihujamkan Banyak nyawa yang melayang Kaum muslimin menyerang Abu Dujana memiliki peran yang sangat memukau Di posisi manapun beliau berada Menjadi memok yang menakutkan bagi musuh Beliau curahkan segala keterampilan dan kekuatannya Untuk memenuhi hak yang telah diamanahkan Situasi ini disaksikan oleh Zubair bin Awam Beliau berkata Sesungguhnya aku sangat menginginkan pedang tersebut berada di tanganku Tetapi beliau SAW mengabaikanku Dan memberikannya kepada Abu Dujana Demi Allah, aku ingin melihatnya apa yang ia lakukan dengan pedang itu Maka aku mengikutinya diam-diam Diam mengeluarkan sorban merahnya Orang-orang Ansar berkata Abu Dujana sudah memakai sorban kematian Lalu ia berjalan seraya melantunkan syaknya Maka siapapun musuh yang berpapasan dengannya habis di babatnya Sementara itu Terdapat seorang musyrikin yang bertubuh besar dan kekar Yang tidak akan membiarkan pasukan muslim ini yang terluka Pasti dihabisinya Jarak antara orang itu dengan Abu Dujana kian dekat Maka aku berdoa agar Allah mempertemukan orang tersebut dengan Abu Dujana Allah pun mengabulkannya Maka terjadilah pertempuran yang sangat hebat di antara keduanya Mereka saling menebas satu sama lain Debu-debu berterbangan Hingga akhirnya pedang orang itu tertancap di perisai Abu Dujana Dengan sigap Abu Dujana mengayunkan pedangnya Dan seketika menghabisi orang tersebut Abu Dujana terus maju bagaikan singa garang Hingga ia sampai di tempat wanita-wanita kures Sedang ia tidak mengetahuinya Abu Dujana menceritakan Aku melihat sosok yang sangat bernafsu untuk melawan musuhnya Hingga aku maju mendekatinya Ketika aku hendak menghabisinya Ternyata ia adalah seorang wanita Kuurungkan niat untuk menghabisinya Karena pedang Rasulullah terlalu mulia untuk menghabisi seorang wanita Bayangkanlah wahai muslimin dan muslimat Bagaimana agama Islam sangat memuliakan para wanita Dan menjadi bukti bahwa Islam bukanlah ajaran radikal Karena agama ini melarang untuk membunuh wanita Anak-anak Orang tua dan menghancurkan tempat ibadah orang lain Dan tahukah siapa wanita tersebut? Ialah Hindun binti Utbah Yang nantinya masuk Islam dan menjadi pejuang Islam di kalangan wanita Tidaklah semua itu kecuali hidayah dari Allah Demikianlah kisah heroik kesatria Abu Dujanah radiyallahu anhu Dan terdapat pula kesatria muslim ini yang dijuluki Singa Allah Yakni Hamzah radiyallahu anhu Dan sahabat yang menjadi motivasi bagi para pejuang Yakni Abdullah bin Haram dan Anas bin Nadar Wallahu a'lam bisawak Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh